Intro Salam sejahtera, kali ini satu berita paling mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada utusan Malaysia Selepas Hatan mengeluarkan kata-kata kesat kepada penyampaian radio, ini pula terjadi kepada Hatan Hatan diugut bunuh santau istri Petaling jaya istri kepada penyanyi Datu Hatan, mendedahkan suaminya bukan saja menerima kecaman Dan makian daripada segelintir wargenet, malah turut diugut bunuh dan santau Datin, hari ini 52 mendedahkan suaminya itu turut dihina sehingga ada yang menyamakan penyanyi Maligai Syadu dengan Firun Karena sikap riaknya seperti yang didakwa Walaupun ramai yang meminta saya untuk memberi penjelasan Tetapi bagi saya tidak perlu Tak apalah biar saya simpan sendiri cerita sebenar Hanya saya dan keluarga yang mengenali dia Menitik juga air mata saya membaca komen-komen Tetapi sebagai seorang istri, saya perlu kuat dan sentiasa berada di belakang suami Apapun baik buruk dia, tetap suami saya Tiada manusia yang sempurna Setiap manusia melakukan kesilapan Janganlah kita meninggalkan komen Sehingga menimbulkan fitnah Takut yang dianggap salah dapat bahala Kita pula dapat doa katanya Hari ini mendedahkan perkara tersebut menerusi beberapa hantaran Di instastory-nya hari ini Hatan baru-baru ini menerima kecaman teruk Susulan kontrovisi dia Menempelek pembaca berita Astro Hawani Yang dikatakan tidak membuat kajian sebelum bertanya Soalan mengenai pembergahan Mael Expedisi Penyanyi berusia 58 tahun itu dikatakan Berlagak sombong dan biadab ketika Menyekolahkan pembaca berita tersebut secara langsung Dalam pada itu hari ini menambah Hatan tidak membaca sebarang komen atau Direjek mesej dalam kurungan DM yang dihantar warga net Karena dia menguruskan ekon media sosial suaminya Saya yang memuat naik video dan juga Instagram dia Sekarang saya letak ekon itu dalam mod Privasi Saya tak mau orang Saya tak mau kamu semua Tambah dosa Kalau nak komen Itu adalah pilihan anda Tinggalkan komen di ruang yang disediakan Kongsinya Istri kepada penyanyi memburu rindu itu Turut memuat naik Tangkap layar Beberapa kejaman maki Dan ugutan yang diterima menerusi DM Sehingga kini Hatan tidak memberi sebarang penjelasan Berhubung insiden tular tersebut Salam sejahtera kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda Berita ini saya putih daripada Roti Kaya Sebagai anak sulung tentu sangat kecewa dengan apa yang berlaku Sila Hamza Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai kemulut rumah tangga Membabitkan ibu bapak penyanyi Sila Hamza yaitu Datu Endi Lala Dan Datin Fauzia Sarman Malah Sila Hamza juga kelihatan jarang memuat naik status Mahupun berkongsian di media sosial sekaligus menimbulkan tanda tanya netizen Memetik harian Metro Sila berkata Sebagai anak sulung sudah pasti dia kecewa dengan apa yang berlaku Namun dia berdamai dengan takdir dan tidak menyalahkan mana-mana pihak Tak kira beberapa banyak soalan yang diterima Disebabkan perkara ini pernah berlaku kepada diri Berlaku kepada diri sendiri Apa yang saya boleh katakan kekuatan itu perlu datang daripada diri sendiri Diri sendiri perlu bersedia menerimanya Kita boleh usaha dan ikhtibar Ikhtiar mencari kebahagiaan kita Tapi tiada siapa yang dijanjikan kesempernaan dan kekeabadian dunia Saya redah dan berdamai dengan apa jua keadaan Berdamai dengan takdir Sebagai anak sulung sudah tentu sangat kecewa dengan apa yang berlaku Tapi dalam masa sama saya tidak akan menyalahkan mana-mana pihak Ini karena apabila ia berkaitan dengan perhubungan Maka akan ada dua jalan tengah sama ada untuk berdamai atau sebaliknya Pilihan di tangan masing-masing katanya Dalam pada itu silap berkata dia sudah lama melalui kekecewaan Dan setiap keputusan yang dibuat dalam dunia ini datang dengan akibat Yang turut melibatkan masa mendatang Kita kena menjalani kesan daripada apa yang kita putuskan Kena terima dengan hati terbuka Karena itu pilihan kita Sebagai anak sulung jujurnya saya dah tiada apa-apa rasa Saya dah lalih sebab anak nomor sulung Saya dah lalih sebab anak sulung adalah anak yang nampak semua benda secara keseluruhan Jadi kalau nak cakap aku dah lalu kecewa Saya dah lalui kekecewaan saya dah lama Cuma yang lain-lain baru merasai Saya dah rasa, saya dah rasa selama Jodoh, ajal maut semuanya bukan abadi Yang saya minta doakan kesehatan keluarga saya terutama emak Saya sendiri perlukan doa sebagai tonggak Tonggak untuk mencari rezeki buat keluarga Itu saja yang saya rasa boleh menambah baik keadaan katanya Terdah lu sila menafikan wanita bersama Siti Munairah Yang tidak kuah istri kedua bapaknya Andy Lala itu turut Lala itu adalah kawan baiknya Sila berkata dia sememangnya mengenali wanita itu sejak sekolah Namun tidak layak untuk digelar kawan baik Salam sejahtera Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda Berita ini saya putik daripada media hiburan Tolak tapi konflik Rumah tangga Putri Sara nampak kepi di Kedah Isi masa dengan Janani Pelakon Putri Sara Liana kini berada di kampung halamannya Di Kedah bagi Meraikan sambutan syawal tahun ini Bersama sepasang cahaya matanya Selesai bersalaman Dan beraya bersama keluarga menantunya Di ibu kota Putri Sara dilihat mulai berkongsi foto Foto rayanya di Kedah Turut kelihatan dalam hantaran sama Iyalah pelakon Jananik yang merupakan artis asal